Tribuner seorang warga negara asing asal Korea berinisial Mr. Yu, 72 tahun, ditangkap tim gabungan dari Polisi Kehutanan Sulawesi Barat atas kasus menduduki kawasan hutan lindung di Desa Lariang, Kejamatan Tike Raya, Keupatan Palsangkayu. Adapun Mr. Yu ditangkap karena terbukti telah menduduki kawasan hutan lindung untuk kepentingan tambang pasir. Selain Mr. Yu, delapan jenis alat berat turut diamankan saat sedang melakukan operasi di lokasi Desa Lariang. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribuner Sulbar. Abdul Rahman, silakan untuk kelaporan lekatnya. Baik, Rekan Adila di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa Dinas Kehutanan atau Polisi Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat telah mengamankan satu orang warga negara asing asal Korea Selatan berinisial Mr. Ye yang berusia 74 tahun diamankan di Desa Lariang, Kejamatan Tike Raya, Keupatan Palsangkayu pada pekan lalu. Dimana Mr. Ye ini telah terbukti melakukan operasi tambang di area kawasan hutan lindung sejak dua tahun lalu. Dimana Mr. Ye ini menampung tambang pasirnya di area kawasan hutan lindung dan saat itu Polisi Kehutanan dan bersama tim gabungan lainnya dari TNI Polri dan juga Gakum wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah menemukan sejumlah alat bukti berupa alat berat, empat jenis ekskavator, kemudian dua mobil damtrak, dan satu unit loader yang digunakan oleh Mr. Ye dalam operasi tambang tersebut. Dimana diketahui bahwa hasil dari tambang pasir yang dikelola oleh Mr. Ye ini itu dikirim ke Kalimantan Timur dan diduga juga dikirim ke ibu kota Nusantara yang saat ini dibangun. Nah, untuk itu juga Mr. Ye saat ini diproses di Polda Sulawesi Barat dititip di Polda Sulbar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan proses atau tambang yang dikelola oleh Mr. Ye ini. Nah, saat ini Mr. Ye juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 50 tahun 99 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, saat ini pihak kepolisian atau polisi kehutanan sedang melakukan proses penyelidikan atau pengembangan terkait dengan Mr. Ye tersebut. Dan juga kami sudah mengkonfirmasi ke pihak imigrasi Kabupaten Mamuju namun belum memberikan keterangan terkait dengan status tinggal Mr. Ye ini yang juga merupakan investor dari asal Korea Selatan atau Korsel. Demikian adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.